Satu hari pasca gempa yang mengguncan Kabupaten Batang, salah satu rumpah warga yang rusak, mulai dipersihkan oleh relawan gabungan. Untuk lebih lengkapnya, kita ikuti laporan reporter kami, Sindi Dilapaga, yang berada di lokasi kejadian gempa Batang. Selamat siang, Sindi. Bagaimana kondisi terkini akibat gempa saat ini? Selamat siang, Anggun dan juga Saudara. Di tempat saya melaporkan saat ini kondisi terkini bisa Anda lihat di belakang saya, ini adalah salah satu rumah yang mengalami kerusakan sedang. Rumah ini milik warga Desa Lebok, Kabupaten Batang, yang pada hari Minggu kemarin, tanggal 7 Juli 2024, terjadi gempa bumi di Kabupaten Batang. Nah, rumah ini pada saat gempa bumi itu dihuni oleh satu keluarga yang memang kalau bisa Anda lihat di visual, ini adalah kamar dari penghuni rumah. Jadi, bapak pemilik rumah ini pada saat kejadian gempa bumi sedang berada di dalam kamar. Dan beruntung memang pada saat kejadian bisa langsung lari keluar untuk menyelamatkan diri beserta dengan keluarga lainnya. Untuk rumah ini masuk dalam kategori rusak sedang dan tadi pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, ada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Batang, PJ Bupati Batang dan juga Kapolres Batang, ada juga kunjungan dari Kapolda Jawa Tengah untuk memberikan bantuan langsung kepada pemilik rumah. Tadi juga kami sempat berjalan di Desa Lebo ini untuk melihat ada lebih dari 10 rumah yang memang rusak akibat gempa di Kabupaten Batang kemarin Minggu. Namun, untuk kerusakannya ini variatif, ada yang rusak ringan, rusak sedang dan juga rusak berat. Nah, rumah di belakang saya ini adalah salah satu contoh rumah dengan kerusakan sedang. Kalau tadi, PJ Bupati Batang mengatakan bahwa rumah ini nanti akan terus didata oleh pemerintah Kabupaten Batang, kemudian nanti akan diberikan bantuan untuk rumah tinggal layak huni, begitu jika memang masuk dalam kategori bantuan RTLH tersebut. Sedangkan untuk rumah-rumah yang kategori ringan, rusak ringan ataupun rusak sedang, ini akan mendapatkan bantuan berupa pendanaan, nanti akan direnovasi, baik itu dari pemerintah Kabupaten Batang ataupun dari relawan gabungan. Selain itu, untuk penanganan yang kami lihat di lapangan, ini dari BPBD, BMKG ini terus berkoordinasi terkait dengan apakah ada kemungkinan gempa susulan. Info terakhir memang gempa susulan hanya terjadi pada kemarin sore sekitar pukul 15.30, namun dengan magnitudo yang lebih kecil. Kalau pada saat kejadian itu 14.35 dengan 4,4 magnitudo, namun gempa susulan pada pukul 15.15 ini hanya sekitar 5,2 magnitudo. Selain itu, ada juga penanganan yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Batang dengan mendirikan dapur umum yang nantinya dapur umum ini bisa untuk mendistribusikan logistik berupa makanan kepada korban-korban gempa bumi Batang. Tak hanya dari Dinsos, tapi ada juga dapur umum yang didirikan oleh Brimob, Polda, Jawa Tengah. Jadi total di Desa Lebo ini ada dua dapur umum. Kenapa kemudian Desa Lebo ini dijadikan salah satu pusat bantuan dengan didirikan dua dapur umum? Ini karena kalau dilihat di Desa Lebo ini cukup banyak rumah yang dikategorikan rusak ringan sampai rusak berat. Selain itu, ada juga beberapa korban yang berasal dari Desa Lebo ini, Anggun dan juga Saudara. Nah, kalau dari sisi BMKG, sementara sampai dengan saat ini BMKG masih terus melakukan pantauan apakah akan ada kemungkinan gempa susulan dan kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap memitigasi apabila ada bencana susulan. Anggun. Baik, terima kasih. Sindy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.